Bagaimana Mas, mungkin Mas Gading masih ada rasa atau gimana Mas sebagai seorang suami gitu? Masih cinta gak? Itu sudah keputusan yang dibuat sama-sama, jadi sekarang lebih kayak keluarga aja sih. Kalau dilihat kan Mas Gading terlihat lebih senduh nih, kalau mulai tahu apa sih? Enggak ya, sedih, senang semua bagian dari kehidupan. Jadi ya sedih dijalannya sedih, senang dijalannya senang gitu. Ya kalau misalnya sekarang ada masalah, setiap masalah kan pasti ada jalan keluarnya. Dan ini mungkin, mungkin jalan keluarnya kita berdua ya ini. Ini penting sekarang lebih oke. Dan cara semua orang mengekspresikan sesuatu kan gak sama. Mungkin bisa terlihat seperti ini, mungkin bisa terlihat seperti ini. Makanya kalian lihat kami bertiga selalu baik-baik aja sampai lima tahun. Tapi dan lagi gimana kan? Karena semua orang mengekspresikannya berbeda dengan segala proses pemikirannya. Caranya memang Mas, emang lebih kalem begini nih yang saya lebih berdua dipilih dengan ini. Tapi proses bodohkan semua di dalamnya kan ada masing-masing juga. Kayaknya rasa udah hilang. Makanya rasa udah hilang kak! Akhir manis benar! Mungkin bisa dibilang kalian sampai saat ini masih saling support, meskipun dalam kondisi yang sudah gak memungkinkan kembali. kenapa tidak dicoba untuk rujuk iya sementara kalian masih saling support iya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem tapi kenapa itu sebenarnya belum tahun tapi kenapa memang enggak rujuk ya karena memang keputusan untuk berpisahnya memang baik-baik sebelumnya sampai akhirnya berani dituarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang kalau cuman asal-asal ngomong doang ya nggak mungkin sampai selesai di sini melibatkan banyak orang ya istilahnya aku kita mengecewakan banyak orang itu kan juga main-main berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu untuk bisa main balik-balik lagi aja gitu untuk saat ini jadi ya tapi kan memang bukan berpisah kita jadi berantem saling nyalahin apa itu kan yang sebenarnya tidak diharapkan dan yang akan merusak mental anak selama kita masih bisa saling baik jadi tujuannya untuk Tuhan Yesus mudah-mudahan yang mudah-mudahan akan bisa meminimalisir kerusakan psikologi untuk MPC dari MPC yakin kalau ini adalah sebuah keputusan terbaik untuk kalian tapi terbaik juga buat buat anak kalian mudah-mudahan mudah-mudahan emang ini yang terbaik untuk kehidupan kami ke depan